Polda Jambi menggelar sunatan masal gratis di Rumah Sakit Bayangkara. Sunatan masal ini diikuti oleh 150 anak di Kota Jambi. Kamis pagi, Polda Jambi menggelar sunatan masal di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jambi. Kegiatan sunatan masal ini merupakan bentuk kepedulian kepolisian kepada masyarakat dengan memanfaatkan libur sekolah. Sebajak 150 anak mengikuti sunatan masal yang digelar secara gratis. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartono yang turut meninjau pelaksanaan sunatan masal tersebut berharap kegiatan sunatan masal ini bermanfaat bagi orang tua dan anak yang menyikutinya. Ini sebagai wujud kepedulian. Kami sebagai anggota polri terhadap masyarakat, kami sebagai anggota polri terhadap sesama. Kita lihat pada momen sekarang libur anak sekolah, maka kami isi dengan hal-hal yang dapat berguna antar sesama. Salah satunya adalah kegiatan sunatan masal ini. Pada kegiatan sunatan masal kali ini, peserta sunatan masal berasal dari berbagai daerah di kota Jambi. Rinciannya 17 orang dari wilayah hukum Polsek Pasar, 16 orang dari Jambi Timur, dan 34 orang dari Jambi Selatan. Kemudian 12 orang dari Jelutung, 16 orang dari Kota Baru, 20 orang dari Telanai Pura, 24 orang dari Danau Teluk, dan 11 orang dari Pelayangan. Anak-anak peserta sunatan masal juga mendapat bingkisan dari panitia pelaksana. Saya merasa sangat bersyukur, Pak, karena kami rakyat kecil masa depan itu, dengan adanya kegiatan kayak gini. Maksudnya bersyukur lah, karena rakyat kami ini kan dua, kan Pak. Kalau dalam keadaan ekonomi, mungkin cukup lah untuk makan, tapi untuk kayak gini, kayak gini, betul biaya, kan Pak. Jadi kalau adanya kayak gini, Alhamdulillah bersyukur banget kami, terima kasih. Kita tahu informasi sunatan masal dari mana, Pak? Dari Bapak Binsa, Pak. Dari Bapak Binsa, Pak? Ya, dari RT ya. Dimasan Jaya, Cek TV, melaporkan.